Selamat malam 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 Sekalagi semua Kenapa? Nggak ada Kamu komunikasi ya? Komunikasi Selamat ya Kamu lulus Dengan IPK 3,45 ya Betul? Hampir cum laude Hampir cum laude Hampir Nggak masalah Udah hampir aja Udah bangga banget kan? Ini juga mereka hampir lulus Hampir Iya, iya kan belum Cuali cowok itu pasti lama sih Kelihatan ya? Kamu udah Kalau anak kuliah bisa ngeliat ya Kira-kira Enggak dong Kita doakan semoga semua lulusnya cepat deh Misya lulus Marshal selamat sudah menikah Selamat siapa? Nggak 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 Enak komunikasi Ngomongnya buk-buk Enggak Kan kemarin komunikasi udah dipakai Waktu dia ujian dan lain sebagainya Skripsi gitu loh Jadi dia capek Kamu sebagi kakak mesti tau dong Tunggu dulu Sebelum Sebelum aku ngebahas soal pacar kamu Yang mau jadi pacar Mau jadi istri Mau jadi apalah tadi itu Kamu katanya kemarin Waktu nyusun skripsi dan lain sebagainya Sampai-sampai demam Terus diare Sampai apa Kayak gitu-gitu Sakit-sakit bener Siapa yang ngomong? Dosennya Mungkin malu ya Nggak diare sih Diare itu normal It's okay diare Misalnya diare itu kesannya kayak Penyakit yang kurang heboh gitu Kurang keren Jadi apa diare sambil pingsan-pingsan? Maunya apa? Mungkin bisa dibilang Stress kali ya Stress Oh stress lebih keren gitu ya Iya lebih keren Makanya pas ujian dia stress Dia nggak bisa ke kuliah Akhirnya Masalah ngantiin Saya yang ujian Jadi berarti nilainya karena kamu? Nggak juga Dia yang ngejarin tugasnya Jadi saya ajarin dia dulu Saya ajarin dia dulu Ntar lu kayak gini Aku nggak bisa Gampang percaya Kalau mereka yang bicara ya Tampangnya tampang cowok ngibul semua ya Jadi ini bener atau enggak nih? Maksudnya lu tampang playboy Kalau gue tampangnya tuh Kalau gue orang dia bilang Nggak ada nama playboy Tampang ngibul Nggak ada Lu tampang badboy Gue tampang goodboy gitu Gue aku yang tampang playboy itu aku Saya betul dari mana Badboy itu asik lagi Cewek-cewek itu padahal suka sama cowok-cowok badboy Itu udah bener Badboy pria panjang enak banget Nggak badboy daripada cowok dengan wajah badgirl Wah ya udah enak Lebih mengerikan tau Mendingan wajah badboy Eh jadi bener kamu saking stressnya sampai gitu Sampai sakit Soalnya kita cuma dikasih waktu Tiga bulan untuk ngeja inskripsi kita Dari bab satu sampai bab enam Sampai kita udah cover dan segala macem Makasal sih nggak ngebantu apa-apa Cuma ngebantu lo bisa lah Cabut Itu kan bagus lo bisa Iya, itu semangat Dukungan Karena dukungan itu yang paling susah Paling-palingnya itu cuma gini Gue pernah ngerasain apa yang gue kasihin Makanya lo pasti bisa Dah cabut Memang kamu berharap dia ngebantuin gimana Bantu nulisin kan? Waktu bab satu bab dua kan dia udah pernah ngerjain nih Oke Atau kan misalnya Eh siapa lo kayak gini, kayak gini, kayak gini Dia nggak ada kayak gitu sama sekali Gue lagi begini, begini, begini Tapi waktu itu gue nggak sibuk Makanya gue nggak bisa bantuin Ya justru karena itu lo nggak sibuk Ya udah, silahkan diomongin dulu Diomongin dulu Nggak masuk Lo kenapa nggak bantu Nggak masuk Lo nggak minta Ya gue minta Gue minta, gue minta, lo nggak ngasih tau ke gue Kalau lo minta, lo pasti ngasih tau ke gue Ya gue minta, lo cuma masuk Ya gitu doang Iya bener, makanya dia nggak minta Kalau dia nggak minta, berarti tidak akan saya beri Kan Iya bener Tapi kalau gue minta Dan dia nggak masih memberikan Berarti salah siapa? Mie Kok kita kayak pasangan sih? Kayak gini Kan kembar Kembar kan tertanya kan soulmate Jadi nggak apa-apa Kita bukan pasangan cinta Tapi pasangan hati Pasangan hati Tapi bukan pasangan cinta sama Tapi nggak apa-apa lagi Mischa, itu kan bentuk dukungan juga udah Pasti kamu bisa Pasti kamu bisa Cuma waktu itu dia nggak ada di situ Oh manisnya Oke Sekarang apa? Setelah lulus Itu step berikutnya Kamu apa? What are you gonna do? Kebetulan memang karena Waktu semanjang kuliah itu Ketemu banyak teman-teman baru Situasi yang baru Dan ketemu juga Beberapa partner bisnis baru Jadi kemarin tuh sempet Ada ide-ide baru dari mereka Yang kita mau realisasiin Realisasiin Lo mau apa? Saya ada komunikasi Gue cek, dia susah Makan, lo bantuin gue Kalau gue lagi Merealisasikan Jadi ada bisnis tas Ada bisnis tas Oke, udah kalau itu aku ngerti Oh iya, itu nggak ada sarung Ada sepatu baru juga Sepatu, bisnis-sepatu Bisnis tas Saya nggak nikah tahun ini Bukan, aku nyeri Kulineri Kulineri, oh oke Jadi lagi pengen coba expand aja Untuk kesananya Jadi anything you can do Akan dicoba gitu ya Aku cuma pengen tahu Bisnis tas sama sepatu ini Untuk cewek-cowel atau Untuk cewek-cowel bisa Cuma kita bikin tasnya ini Untuk anti air Jadi kalau bagi mereka yang suka Naik motor Anak-anak Atman ini kan Semuanya kepala naik motor Pasti ini Kalau hujan, naik air Katanya semua naik motor Katanya ya Terus, ya itu udah Mereka ngerti Jadi sekarang maksudnya Kamu mau produksi kantong Ngeresak lebih banyak lagi Itu anti air Tapi bahannya kan fast Bahannya kan fast Jadi aku nanti dapet Dikasih ya Kalo biar aku dan aku uji coba Tadi sih pengen bawa Cuma katanya gak boleh Mau bawa? Kenapa boleh? Gak, gak sempet kebawa Waktunya diganti di tim kreatif Gak, maksudnya Gak boleh diingat Harus dibawa Gitu-gitu, maksudnya gitu ya Ya besok kamu kirim aja Aku tunggu ya Sukses berarti untuk Bisnisnya ya Terima kasih Kalau kamu Kamu sekarang DJ Makanya bad boy banget gak sih? Bad boy Bad boy banget sih? Gue bikinnya tas Sepatu Dia yang DJ Bad boy banget Emang apa lagi? Apa lagi yang bikin dia bad boy? Selain nge DJ apalagi? Ramputnya skinny Tato Apa tatonya? Eh saat ini kan nggak salah? Kamu gak punya tato? Lagi mau buat? So Masalah waktu aja kali Dia udah buat duluan? Iya Baru-baru aja tuh udah laku Kalau gue minta dulu maaf Boleh gak? Gak boleh gitu Kalau dia langsung jebret Langsung buat Oh gak minta izin? Dia bilang cara ini Dia balesnya bilang bad boy Boleh punya tato gak? Bentar lagi buat Jadi bentar lagi juga bad boy kan? Tapi dia minta izin katanya Buat tulisan disini good boy Gitu I'm a good boy Gue sebenernya bukan Mungkin bad boy Tapi a good brother Karena gue bikin pet buat dia Seperti nanti dia jalan tinggal gampang Mama papa gak perlu marah Kalau dia mau bikin tato Oh iya karena kamu udah OI Baik banget Very considerate ya Walaupun sebetulnya apa sih Itu bohong penjelasannya Kalau kalian percaya Artinya kalian percaya Gue sih gak percaya sama kalian Gue gak menemukan jalan ini Itu mana? Apa tato-nya sih? Kalau aku kebetulan tato-nya salib Jadi ada salib itu melambangkan papa Ada rosaryonya mama Punya tiga anak Bapak Putra Danok Kudus Misha Aku Nadin Jadi aku mengambangkan keluarga aku Ada di tangan kiri aku Which is tangan yang aku selalu pakai Karena aku kidal Jadi apapun yang aku lakukan Aku selalu ingat dengan keluarga Begitu Jadi gak selalu identik dengan suatu yang jelek It's just what you believe in Kadang-kadang gitu ya Kalau kamu nanti tato-nya apa? Wajah aku atau apa? Terserah Terserah sih aku sih Cuma jangan ketawa ya Ini kan baru skeca doang ya Oke Kamu bikin sendiri skeca-nya? Nanti didikinin sama orang Cuma skeca-nya pengen pohon bonsai Pohon bonsai? Kenapa gak pohon beringin Pusatuan Indonesia? Kenapa pohon bonsai? Nanti nunggu 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 Pohon bonsai segini doang Kenapa pohon bonsai? Ternyata kalau pohon bonsai itu Melambangkan kesuburan sih biasanya Kamu gak subur ya Jadi bonsai itu melambangkan kesuburan Kesuburan Dan kan maksudnya Kalau pohon itu kan sebenarnya kehidupan Dari akar bisa jadi besar Dan waktu mereka bisa berubah Kalau subur pasti mengeluarkan kehidupan Pasti ada kehidupan Bener Dan katanya bonsai juga itu melambangkan Art Seni Bener gak? Karena kan biasanya bonsai kan Dibentuk Diatur sebeda kan rupanya Sehingga jadi seni Dan saya suka yang kecil-kecil emang Oh gitu? Iya Emang kecil Aku lumayan Enggak maksudnya tinggi kan? Aku gak tinggi Jadi lu suka kecil? Saya suka perempuan kecil sebenarnya Oh perempuan kecil Jadi sekarang perempuannya kecil atau gak? Belum punya perempuan Apa kok kita beri ke perempuan? Aku tuh lagi nanya Kamu sekarang nge-DJ Selain nge-DJ Nge-DJ Iya jadi kebetulan Aku punya tempat di SCBD It's okay Kebetulan memang disitu ada Kita bisa main DJ lah Disitu di lantai duanya Kebetulan dua lantai So why not learning as well Karena disitu juga tiap hari Akhirnya temen-temen yang disana Juga ngajarin cara main DJ Bebana Jadi pake belajar dulu juga ya? Belajar Udah mau sebulan inilah belajar Cuma udah pernah main Kemarin sempet main di Waterboom Pagana Kapuk Itu Itu seru sekali Itu pertama gig pertama Full party Full party Oke seru dong Iya Full party dan Itu gig pertama setelah gak main di Foundry Jadi main di luarnya baru sekali itu Dan luar biasa Banyak yang dateng sih untungnya Nah orang-orang kan kalau ngeliat DJ ya Banyak yang pikir DJ itu Keren banget ya Kerennya dia bisa nge-DJ keren gitu Makanya sekarang banyak orang yang lagi mempelajari Apa namanya Teknik DJ juga Pas kamu lagi nge-DJ itu Kamu berasa keren juga gak? Jujur-jujur Berasa keren gak tapi kayak berasa I'm God for one hour sih Karena apapun yang kita lakukan Karena gue baru berasa Biasanya kan gue selalu di belakangnya mereka Iya, iya, iya Mereka angkat tangan gue angkat tangan Oke, oke Kamu di depannya DJ ya gak di belakang dong Di depan DJ Sekarang karena gue jadi DJ-nya Gue di depan DJ Jadi kayak Eh gue di DJ-nya kayak Gue angkat tangan mereka angkat tangan Jadi feel-nya tuh enak banget You have power over them Yes, I got power over them for one hour For one hour Mereka ada di situ atau gak karena musik yang kamu mainkan Itu menarik juga sih ya Tapi kebetulan pas angkat tangan Semua yang angkat tangan itu laki-laki gitu Oh gitu Iya Oke, mau cukup tangan Tapi lo mau menjawab pertanyaannya loh Merasa keren gak? Iya, lihat tadi Soalnya dia bilang sama gue waktu pulang Gue berasa keren banget sih Gue pas begini Gue pas begini Makanya nih Gue tadi bilang sama mereka Dia cerita sama gue Ini bohong nih Bohong Untung diundangnya berdua ya Jadi terbongkar semuanya Yang sebenarnya seperti apa Kita main game ya Ayo boleh Ya nanti di berikutnya Di segi berikutnya Juga ada main game lagi Pokoknya kita main game aja di sini Terus nanti kalian saling membongkar Aku takutnya jadi berantem ya Ada beberapa foto yang Akan tampil di layar plasma sini Dan Nah Ini sekarang ada kiri ada kanan Silahkan ambil Misalnya kamu boleh ambil yang kucing yang lebih close Yang kanan Yang kanan Kamu ambil yang kanan Yang kanan Ini kalau kamu melihat yang kanan Kira-kira Suara atau apa Kata-kata yang sedang Ada di pikiran si kucing manis ini Komplit dengan suaranya ya Coba Me love you long time Gitu Tidak serem ya Soalnya kayak Aku mau ngecek Bagaimana Bagaimana Handal kamu berkomunikasi Kalau misalnya kamu jadi kucing ini Jadi kamu bilangnya apa Me love you long time Gitu Sambil buka tangan Gitu Disco disco good Disco disco good Jadi dia suka tapi karena mukanya flat Tapi sebenernya hatinya bergoyang Disco disco good Atau mungkin dia gini Siapa sini DJ nya baru Siapa nih kayaknya gitu ya Ada lagi gak fotonya Ada lagi Oke Kamu mau ambil yang mana Misya Yang cewe deh Suaranya cewek lagi dong Oh yaudah yang cewek boleh Tapi kita gak tau juga kan Kalau yang bule ini cowok apa cewek Yang punya pirang Iya sih Yang cowok ya Yang pirang oke Silahkan Dah gitu doang maling deh Gitu aja Gitu I'm hungry Mungkin dia bilang gini Jadi Akhirnya presidennya siapa Dia kan tinggal di luar Dia belum denger kabar Siapa gitu Oke Kalau kamu Marshal cobain cewek Kira-kira udah ngomong apa Mungkin ini ketika dia melihat Sarah Sen sekarang episode keberapa Wah ternyata udah lebih dari setahun Sudah dari setahun Tapi enggak dong giginya mesti kayak gitu dong Iya Hah udah lebih dari setahun Nah gitu mungkin Udah udah lebih dari setahun Kok saya gak pernah dianggul Lu capek Dia pengen diundang gitu ya Oke Jom kemana-mana Abis ini kita masih main games ya Games nya banyak sekali Pokoknya tetap ada disini Teman-teman dari Atmajaya Ini kebanyakan cewek-cewek Mungkin karena kalian bilang Belum ada pasangan Atau lagi nyari Bisa di Oh kalau psikolog susah Nanti berantem kalah mulu Oh gitu ya Jadi Karena mereka tahu Apa yang kita sedang pikirkan Oh gitu Mereka dukun apa Anak kuliah Gila ngeri banget Oke jalan kemana-mana Tetap di Sarah Sehan Kita sekarang Mau adu spelling B Pasti aku menang Kamu selalu menang Coba R R Coba Sarah Sarah Coba Sarah Jail banget Gak boleh gitu Sarah Sarah . Darab . AHHHHH